Intro Intro Ayo kita bersama WMW Wakti Indonesia Berkata Intro Oke nih Cak Penonton sudah ada di stage Berarti kita akan mengajak mereka bermain dalam kuis Gengsi Gengsi Dump Intro Intro Gengsi Dump Gengsi Dump Gengsi Dump Gengsi Dump Gengsi Dump Gengsi Dump Laku selalu menyesuaikan jenis kuisnya Oh gitu ya Gengsi harus semangat Gengsi harus dong ya Ada 2 tim Tim A terdiri dari Keira dan Akbar Tim B terdiri dari Ari Kriting dan Beduh Ada 6 kategori 6 angka nanti di layar Silahkan diberi kesempatan untuk memilih Bergantian Tetapi setelah saya membacakan pertanyaan Yang boleh menjawab adalah Rebutan Yang memilih kategori diberi giliran Tapi menjawabnya Rebutan Paham? Satu jawaban betul nilainya 100 Jawaban salah 0 Mengganggu ketertiban Minus 50 Kita siap? Kita akan pilih Ada 6 kategori angka disana 1,2,3,4,5,6 Tim A kita beri kesempatan untuk memilih pertama Tim A Apa ya? Nomor 1,2,3,4,5,6 Satu aja deh Satu Satu Kita lihat Status sosial Gengsi kadang-kadang bisa muncul karena status sosial Benar Perhatikan pertanyaannya baik-baik Ya Diperebutkan Disimak ya Anwar Ya Berekonomi pas-pasan Ya Berniat menikahi pacarnya yang kaya raya bernama Ratna Ya Awalnya rencana ini berjalan mulus Tapi di tengah jalan Karena gengsi Ratna berkeberatan atas pernikahan itu Ya Pernikahan ini akhirnya batal Ya Siapakah penyebab gagalnya pernikahan mereka? Tim B Silahkan Penyebabnya batal Siapa penyebabnya? Siapa penyebabnya? Apa yang penyebabnya? Penyebab Batalnya Kalo batal kan jangan uduh lagi gak apa? Salah Betul Silembar ketima Siapa penyebab batalnya Pernikahan mereka? Gengsi 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 dong Penyebabnya Gengsi yang benar yang menyebabkan pernikahan gagal adalah Dewi Diyah dan Ayu ratna Dewi Diyah dan Ayu ini satu geng tapi kan gak disebutin tadi Pak kan saya sebutkan di tengah jalan karena geng siratna berkeberatan atas pernikahan itu penyebabnya geng siratna itu penyebabnya adalah geng siratna dimana geng siratna itu terdiri atas Diyah Dewi Diyah dan Ayu itu geng siratna kalau geng cinta kan ada si Mamed sekarang karena sekarang kebetulan tanggal genap kita ikut program pemerintah kebijakan yang ngejil genap kita pilih angka lima lima dipilih nomor lima boleh dibuka ya kita lihat nomor lima apakah dia tebak gambar waduh akan ada muncul di layar boleh ganti nomor Oh iya dikit malah loh Pak dikit pojok lagi benda ini dapat dipakai 3 2 1 clue berikutnya benda ini apabila dipakai dapat meningkatkan gengsi anda kita buka lagi oke ini kedua dibuka masih sebelahnya doang apaan ini gambar apaan gak ada clue sama sekali ayo masih belum bisa pendebak ini skornya masih 400 dong ada 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 clue ketiga enggak ada clue ketiga clue ketiga aja deh itu kita tunggu clue ketiga clue ketiga clue terakhir benda ini juga dapat melindungi anda dari sinar matahari kaca mata pasti satu buka dulu satu buka dulu ya mobil anda dapat meningkatkan gengsi anda meningkatkan meningkatkan meninggikan tim B menjawab apa kaca mata mobil atau kaca mata dari sinar matahari kan ya mobil bisa melindungi sinar matahari mobil atau kaca mata mobil betul betul ya mobil seratus itu tim B seratus iya bentar ya bentar nih peserta pak saya bingung deh pak ini betul pak kalau salah kok benar protes giliran menang kok mukanya melongo mustahil soalnya kalau kejawab itu mustahil sebagikan kita mendapat musik ini benar benar ya udah syukurin aja sih ini benar ini benar jadi tim B mendapat 100 yang mungkin yang mungkin yang mungkin dikurangin nilai ini menggaguh ketertiban ini yang mungkin ini yang mungkin itu yang mungkin 50 ini karena menggaguh ketertiban ini kita beri kesempatan memilih kategori berikutnya tiga kita buka kategorinya belum main pencet aja persaingan nih perhatikan baik-baik dalam sebuah reuni Akbar ada tiga orang alumni yang berpartisipasi menyumbang di acara tersebut sebutlah namanya si A menyumbang sarana gedung pertemuan untuk reuni si B menyumbang semua kebutuhan konsumsi acara reuni sementara si C menyumbang uang senilai 500.000 rupiah siapakah yang paling tidak memiliki gengsi di acara tersebut tidak memiliki gengsi di acara tersebut B silahkan Akbar kenapa nama akbar tadi reinni siapa reони apa ada sebuah reuni Akbar akbar gak jumba sama sekali yang gak punya tanggoknya masih ga punya malu saya tanya ini reunimu apa? gak tau pak, saya juga gak ikuti bukan, jadi jawaban anda salah salah, enak boleh jawab yang mana? kita belum diskusi mah ini kita encet alumni alumni alumni? maksudnya? ya kan tadi, reuni reuni alumni di luar 3 orang karena yang lain, yang nyembangnya cuma 3 orang masa reuni cuma 3 orang? tapi kan masih ada yang lainnya berarti yang lainnya, itu yang gak punya gengsi betul kenapa? bener? betul eh, kamu gak pernah dibaca betul kan? buat uca ini tim A mendapatkan 100 tapi karena tim B mengganggu ketertiban lagi-lagi yang mendatangi kita kurangin 50 lagi nol skornya 100 untuk tim A dan nol untuk tim B boleh gak tim B memilih kategori silahkan silahkan kita mau pilih angka ganjil iya, boleh gak ada habis-habis tapi kan kan sudah habis ya apa pak? kita pilih angka ini aja 2 2 kita lihat apakah kategorinya? jabatan 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 kadang bisa menimbulkan gengsi seorang pejabat perhatikan baik-baik ya seorang pejabat seorang pejabat yang difitnah oleh atasannya korupsi terpaksa lengcer dari kursi jabatannya namun pengadilan ternyata memutuskan bahwa pejabat ini ternyata tidak terbukti bersalah ketika ditawarkan jabatan lagi oleh atasannya pejabat ini menolak karena gengsi pertanyaannya kenapa pejabat ini merasa gengsi untuk menerima jabatan itu? eh akbar malah tidur lagi silahkan A dijawab sudah terpencet kita lagi mikir mencet nih pak 3 karena karena dipecat karena dipecat kenapa menolak karena karena dia lengcer dari jabatan lengcer dari kursinya ya kan kenapa dia tidak mau ditawarin kembali jabatannya karena kan gak nyambuh pak dia lengcer dari kursinya tapi ditawarin jabatannya kan dia cuman lengcer dari kursinya iya iya berarti salah jadi udah panjang kayaknya kenapa dia gak mau nerima jabatannya itu lagi karena apa alasannya 3 2 dendam karena dendam ya terlalu lempeng jawabannya tapi belum tentu benar loh iya iya banyak saya mau balik haa jawabannya karena ada karena dendam salah jadi karena jawabannya yang benar adalah pejabat penaja gengsi untuk menerima jabatan Karena atasannya cuma menawarkan jabatan tangan Bebas, bebas Kita diberi kesempatan memilih kategori Ya, skornya masih sama ya 4 atau 6 6 6 Kita lihat Iya, pernah kecewa Jengsi itu bisa timbul karena pernah kecewa Seorang wanita Saya tidak akan mengulangi pertanyaan ini Apapun yang terjadi Seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan Pernah memiliki 3 mantan pacar Mantan yang pertama putus karena tidak disetujui oleh orang tua Mantan kedua putus karena orang ketiga Yang mantan ketiga putus karena mereka sudah males pacaran lagi Asik Artinya apa itu? Pertanyaannya adalah Jadi, biar gini konsentrasi Siap Enggak bisa Jangan alasan apapun tidak bisa diulang Pertanyaannya, siapakah diantara 3 mantan itu yang tidak hadir dalam acara pernikahan wanita tersebut? Aduh, gila gue bener-bener nangkep nih Pertama, kedua, atau ketiga? Ayo, pertanyaannya tidak bisa diulang Mantan penyebabnya apa aja lupa Kini, yang satu ini Kini Kita ya? Silahkan Orang ketiga Alasannya Karena males Males pacaran, akhirnya dia menikah Iya Salah Orang tua Orang kedua Alasannya Ini yang mana nih, gak kompak ya deh Ini orang top, orang kedua Ada tiga mantan yang ada Tiga yang ditanya, tiga yang datar Berarti orang kedua Kenapa? Alasannya Karena dia males melihat orang ketiga Karena putusnya orang kedua tadi disebabkan oleh orang ketiga Salah Salah Orang pertama Orang pertama Eh, silah Silah, silah Orang pertama Alasannya terserah bapak Orang pertama karena Orang kedua dan orang ketiga salah Eh, orang pertama Salah Salah Terus ketiganya salah Ketiga-tiganya tidak hadir Kenapa? Akan melangsungkan Bukan Apa? Memang siapa yang bilang ketiga-tiganya diundang? Oh ya Tidak bisa menjawab Tiga-tiganya tidak ada yang ketiga-tiganya diundang? Tiga-tiganya tidak ada yang ketiga-tiganya diundang? Menang Kita banget ya Perhatikan baik-baik Semua boleh menjawab Ini karena pertanyaan terakhir Oke Setelah A dan B tidak berhasil Kita beri kesempatan pada siapa Termasuk ada yang di rumah Silahkan dijawab Pertanyaan juga boleh menjawab Oke ya Pertanyaan jangkauan Oke Susah banget ya Nih Dalam perlombaan fotografi bergensi Perlombaan apa ya? Fotografi Yang paling bergensi Si Doni Memotret bunga yang sangat indah dan langka Si Bonar Memotret bunga Memotret seorang model yang sangat cantik dan seksi Sementara si Albert Memotret seekor singa yang sangat buas Pertanyaannya Siapakah yang memenangkan lomba fotografi ini? Ayo Masih-masih yang boleh menjawab satu B silahkan dijawab Dih dulu deh Dih dulu deh Ini nih B Iya B Yang memotret singa Singa? Si Albert berarti? Si Albert Alasannya? Singa itu buas Buas itu laki-laki banget Dan itu buat sangat bergensi Buat seorang laki-laki Dan gue rasa itu pas banget Buat si Albert untuk menangin lomba fotografi Pak, pak Saya boleh pindah tim ini aja Kalau menurut saya Yang moto ada ini ya Yang perempuan ya Soalnya kan jadi dua tuh Dia kayak ngeluarin budgetnya banyak gitu loh Kalau singa kagak usah pake budget ya kan Buang juga kagak usah Si Bonar yang memotret model cantik dan sexy alasannya Kenapa Bar? Enggak biasanya siapa yang memenangkan tiba-tiba Yang memenangkan adalah yang menerima piala Yang memenangkan adalah yang menerima piala Kacau sekali ya Caya Tapi di antara kita berdua ada yang menang Setelah saya putar-putar ternyata jawabannya tetap salah Yang memenangkan adalah Dewan juri Ya Kok ya? Karena Kan lomba fotografi pasti ada yang menilai Ya Dan terus yang menentukan pemenang siapa? Dewan juri Nah iya yang memenangkan berarti Dewan juri Oh iya Benar juri Oh iya Oh iya Menangkan berapa? Siapa itu Dewan juri Oke Kemudian untuk peserta kita pada tempat-tempat ini Dan seputar Idolnya adalah 100 untuk tim A dan 0 untuk tim B Jadi menangkan oleh Akbar dan Kera Terima kasih Ya Pak kita dapat hadiah hiburan ke Pak? Hidianya apa? Tim A mendapat hadiah hiburan Dari? Dari tim B Ya 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 Pak kuas Sudah Terima kasih Pak Kuas Nah dari wabur wala kita desekan 1 sampai 4 tadi Kak Kak Konklusinya apa sih Kak sebenarnya? Ini begini Dari kategori-kategori quiz tadi Itu menunjukkan segala hal yang bisa mengakibatkan orang gengsi Benar Bisa karena harta yang berlimpah Bisa karena kemewahan Bisa karena kemegahan Ingat ya Hidup Tidak Butuh Hanya mewah Hidup tidak butuh hanya megah Hidup tidak butuh hanya berlimpah Hidup Hidup Butuh hanya satu di depan Ya Hidup Maksudnya? Pak maksudnya apa sih Pak? Hidup Butuh hanya satu di depan Kalau hanya di belakang Hidup Hidup Oh hanya Hidup itu hanya di depan Hidup itu hanya di depan Hanya satu di depan Hidup Hanya satu di depan Oh sungguh luar biasa ya Kondisi Banyak malam ini ya Waduh Tidak kerasa sekali ya Waktu kita sedang habis Kalau sedikit Sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih Untuk seluruh penonton yang ada di studio Terima kasih untuk SMA Rencana Siliwuk Relaksian UAI Dan terima kasih untuk Komunitas Orange Media Cepung tangan Dan kita akan masih ngobrol terus lagi di episode-episode lainnya ya Terima kasih juga Buat kira ya Terima kasih untuk Kaira Syabira Untuk seluruh penonton yang hadir malam ini Dan teman-teman dari Homeman Kita akan masih banyak tema-tema yang menarik Maka terus menghentikan Waktu Indonesia Bercanda Saya Nabila Putri Namun jajah lonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Berdekaan kita, hari berdekaan usaha dan bangsa, hari akhirnya bangsa Indonesia, berdekaan, hari berdekaan, berdekaan, selama hayat masih dikandung badan, kita berdekaan, setia, 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 menenangkan Indonesia, kita berdekaan, setia, 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.